Halo, selamat pagi kelas 5. Bagaimana kabarnya Remy? Sehat dan masih tetap semangat ya? Nah, hari ini belajar kembali bersama teacher Remy. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran yang terakhir di tematik-tematik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tema yang terakhir, tema 5 ya. Nah, pada hari ini kita belajar pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, PKN, SBDP. Begitu pula pada pembelajaran 6 atau pelajarannya sama. Pertama kita lihat dulu pada pembelajaran 5. Yang pertama itu halangan 96. Membuat cerita gambar lengkap ini pelajaran SBDP ya. Nah, disini ada contoh langkah-langkah membuat gambar. Disini dicontohkan cerita Tupai dan Kelinci. Ya, jadi unsur-unsur yang terdapat pada gambar ini yang pertama adalah siapa yang mau diceritakan tokonya? Nah, disini tokonya adalah Tupai dan Kelinci. Kemudian juga disebutkan isi ceritanya. Isi ceritanya, Kelinci menolong Tupai untuk memperoleh kelapa miliknya. Lalu ada tokoh cerita dan sifatnya. Disini tokonya kelinci, punya sifat penolong. Kemudian Tupai punya sifat cengeng. Dan terakhir ada lagi tokonya monyet yang sifatnya jatil. Nah, bagaimana alur ceritanya? Kita jelaskan ya. Disini Tupai memetik kelapa. Kelapa yang ketik disembunyikan monyet. Kemudian anul yang kedua, Tupai meminta tolong kepada kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Lalu alur yang ketiga, kelinci mengatakan pada monyet bahwa raja hutan akan memberi imbalan kepada yang dapat memberinya kelapa. Lalu yang kede, alur yang kede, monyet pun membawa kelapa milik Tupai ke buah yang dipikirnya rumah raja hutan. Dan yang terakhir alurnya adalah kelinci dan Tupai pun mengambil kembali kelapa milik Tupai. Nah, kalau kemarin itu kita buat gambar berdasarkan cerita ya. Nah, ini kebalikannya. Eh maaf, sebelumnya. Kalau hari ini kita membuat gambar yang lengkap. Kemarin itu cuma sebagai, tapi ini lengkap. Kita buat dulu ceritanya, lalu gambarnya satu-satu. Disini ada lima alur cerita ya. Berarti ada lima gambar yang kita buat ya. Itu namanya cerita yang lengkap. Lihat pada halaman 97. Disitu ada gambar ya. Tupai dan monyet. Lalu ada kelinci ya. Nah, digambarkan cerita itu. Satu persatu ini namanya gambar cerita yang lengkap. Nah, lalu lanjut lagi. Selanjutnya kita belajar. Itu bahasa Indonesia melentukkan jenis amanah. Jenis dan amanah pada pantun. Sekilas saja ya sudah kita pelajari jenis-jenis pantun. Ada teka-teki, ada jenaka, ada nasehat ya. Nah, disini ya di 99 ada pantun yang A itu. Adik pakai baju baru, belinya di pasar Cisarwa, buka merah, menangan malu, memakai sandal kiri semua. Nah, itu termasuk jenis pantun apa? Jenis pantun jenaka ya. Benar sekali. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Sampai di pantun yang terakhir itu nanti kalian tentukan jenis pantunnya apa. Dan selanjutnya kita masuk di pembelajaran 6. Yaitu pada pelajaran PKN yang pertama ya. Menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Nah, kemarin kita sudah belajar tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Sekarang apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab. Di sini dicontohkan ada lingkungan, sebuah lingkungan yang sedang melaksanakan kerja bakti. Nah, mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memotori lingkungan. Akibatnya apa? Ketika kemujat terjadilah banjir dan warga muda terserah penyakit. Itu akibat kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Lalu, yang terakhir pada halaman 103 itu masih bahasa Indonesia. Kembali lagi ke bahasa Indonesia mengidentifikasi amanat dalam pantun berbalas ya. Nah, dan di sini ada pantun berbalas ya. Contohnya di sini Deli dan Nina ya. Deli dan Nina sedang berbalas pantun. Buah-buah kaya buah durian. Jika dilihat berbeda rupa, menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab siapa. Nah, lalu dibalas. Pergi belanja bersama teman, membeli dua, sepuluh ribu tiga. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab semua warga. Itu dibalas pantunnya. Jadi, dicari amanatnya. Kembali dicari amanatnya. Gimana kata Tica? Ya, benar sekali ya. Baris ketiga dan keempat. Selanjutnya pada halaman 104 ya. Itu pelajaran SBDP kembali membuat cerita bergambar bertema kesehatan. Nah, di sini kita disuruh menggambar temanya adalah tema kesehatan yaitu olahraga teratur untuk menjaga kesehatan. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan tema. Nah, sama ya seperti tadi ya. Kemudian menentukan tokohnya. Lalu karakter atau sifatnya. Kemudian yang ketiga membuat alur cerita secara sederhana. Kemudian mengembangkan cerita dari alur tersebut. Baru kita buat adegan gambar sesuai alur yang kita buat. Nah, jadi habis untuk pembelajaran lima dalam hal ini. Jadi, tema yang keempat pun habis ya. Terima kasih. Oke, untuk hari ini selamat belajar.